Sebajak 363 jemaah haji asal kota Sukabumi telah kembali ke tanah air setelah melakukan ibadah haji selama 42 hari. Sekitar pukul 7 malam di hari Selasa tanggal 9 Juli kemarin, seluruh jemaah haji asal kota Sukabumi telah tiba dengan selamat. Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmanah Hartaji bersama unsur Porkopimda kota Sukabumi lainnya menyambut langsung kedatangan ratusan jemaah haji yang tiba di balai kota Sukabumi tersebut. Dalam sembutannya Gang Tutus, Sapaan Agrab Penjabat Wali Kota Sukabumi mengatakan bahwa secara keseluruhan proses pemberangatan dan kepulangan jemaah haji tahun 2024 ini tidak ada kendala. Dirinya juga berpesan agar para jemaah haji yang baru saja pulang tersebut untuk beristirahat mengingat adanya perubahan cuaca yang terjadi saat mereka berada di tanah suci dan saat ini telah kembali ke Sukabumi. Alhamdulillah memang kita di pemerintah kota Sukabumi bersama Kemendak dan Porkopimda, pemberangatan kita lepas dengan 363 jemaah haji yang berasal dari kota Sukabumi, pertama dari keempatan sebetulnya tapi masuk dalam pelotter 35 kota Sukabumi dan hari ini sudah menjalankan ibadah haji selama 42 hari total ya, yang diawali dengan melaksanakan merupakan haji di Mekah dan terakhir memang mereka, jemaah haji kira langsung ke Madinah. Jadi 9 hari sebelum pulang mereka memang di Madinah menjalankan beberapa sunah dan juga ziarah ke Makam Rasulullah. Dari kota Sukabumi, Sofwan Julfikar dan tim Liputan MGS TV melaporkan.